Intro Kembali lagi di Pagi-Pagi Pasti Oke Ini Keluarga Vanessa katanya Banyak cerita ke kamu soal Vanessa Angel termasuk soal Chat antara pacar Vanessa dengan keluarga Vanessa, betul Iya sih, memang Kemarin kita sempat ketemu Itu dua kali Pertama pas Kejadian yang Pasca Vanessa dan tim lawyer Yang barunya membuat press con Itu Deddy sama Mami Sampai jauh-jauh balik dari Pemalang Mereka kan balik-balik Jakarta Pemalang Balik dari Pemalang Hanya untuk ketemu, hanya untuk mengklikkan bahwa Bukan Deddy lo yang Minta supaya ganti tim lawyer Cuman itu doang Saya bilang gak masalah deh Ya hal yang biasa lah Kalau misalnya hal kayak gini terjadi gitu Nah kedua kemarin pas Mereka baru pulang dari Pemalang juga Terus santai lah Setelah situ santai Terus ngajak ketemu Makan siang Ya cerita gitu loh bahwa Saya pikir mereka udah ketemu sama Echa gitu kan Belum ketemu bapaknya sama Vanessa Angel kan sekarang Belum Belum Sampai sekarang belum Saya bilang Tapi kirain Deddy udah ketemu Belum Terus Share segala macem Minta arahan tuh cuman aku doang Tapi sampai Deddy sekarang ini Masih ada penerbangan gak sama keluarga sekalian Masih Masih Jadi hubungannya masih baik ya Masih sangat baik gitu dan Dan saya selalu Maksudnya ngasih-ngasih Ya semangat lah buat mereka gitu kan Sampai mereka Terakhir mereka bilang Kita kesulitan untuk ketemu Karena indikasinya Kemungkinan tuh Kok kayak dihalang-halangi sama Tapi Biar gimana pun namanya orang tua Kalau misalkan anaknya punya masalah Iya Pasti Harus Ya kayak seperti Seperti ini Salah satu pernyataan dari orang tuanya Yang mau support Vanessa Ya kita lihat cek disana Seperti itu kan gak harus ketemu ya Saya memberikan doa Dan memberikan Apa Spirit ke dia Untuk dia Tetap semangat lah Jangan Jangan down ya Biar gimana pun Dia harus menghadapi masalah Yang sedang membelit Dia sendiri Tapi keluarga tetap Support Mendukung Saya selalu berdoa untuk dia Berdoa yang terbaik lah Untuk Vanessa Mengikuti hukum aja Yang berlaku aja Kalau memang Bukti-buktinya cukup Kuat Dan memang itu harus diproses melalui hukum Ya silahkan proses hukum aja Mungkin Vanessa kan lagi ada kesibukan dengan pengacaranya ya Mungkin lagi Saya sendiri udah siap kok mau ketemu Vanessa Mungkin dalam 1-2 hari ini akan ketemu sama Vanessa Orang tuanya pasrah ya Tapi yang paling penting Selalu support buat anak-anaknya Betul Dan itu menurut kamu Itu adalah ungkapan support Apa yang bernada support sepenuhnya Apa juga terlihat ada nada kekecewaan disitu Kalau menurut cerita Dedi dan Mami ke saya sih Terlihat banget kekecewaannya ya Kekecewaan karena kasusnya Apa karena penanganan kasusnya Karena Bukan Karena Ya itu sampai sekarang belum ada yang ketemu Terus Yang mereka harapkan kan Eca pulang ke rumah Untuk menjelaskan secara langsung Dan untuk melihat sendiri gitu Bahwa kita ini men-support Maksudnya Dedi itu begitu Kita ini men-support Atau mungkin jangan-jangan Vanessa Angel Sengaja belum pulang ke rumah Karena dia tidak mau memberatkan keluarga Mungkin Mungkin Kak seperti itu Gak tau juga Gak ngerti Nah itu kan hanya-hanya dia yang tau Jawabannya kenapa gitu kan Tapi kan Kalau kita lihat videonya Kalau Vanessa Angel itu ketemu sama orang aja Dia itu agak sedikit malu Terus minder Apalagi ketemu sama orang tuanya Dia pasti merasa bersalah sama keluarga besarnya dong Makanya mungkin Tidak memperanikan diri Untuk ketemu sama keluarga besarnya Gitu kali ya Tapi Pak Liga kan tetap harus minta maaf dong Bang Pil Iya juga sih Karena Mas Nanya kan udah sampe Bikin malu keluarga Ya kan Ya Sebetulnya meng-clearkan lah gitu Karena dari Dari awal sampai di Jakarta tuh Belum ada pertemuan sama sekali Bahkan Waktu itu Dedi mau jemput ke airport pun Echa nya gak mau Jadi saya yang jelasin lagi Bahwa belum siap untuk ketemu Nah itu Karena itu terakhir juga Saya ketemu sama Echa Jadi Kita sama-sama bingung gitu loh Keberadaannya dimana Sekarang kita juga gak tau Gitu Saya selalu jawab gitu Tapi bener gak sih kabarnya Adiknya Vanessa Angel ini Dibully di sekolah Waduh kasihan banget Kalau sebagainya Iya Kalau Mendengar ceritanya Dedi ya Itu yang miris sih Jadi kemarin pas pertemuan terakhir itu Dedi tuh ceritanya juga dengan 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 kesedihan gitu loh Begitu juga Mami gitu Mereka Mereka dalam keadaan yang Serba salah Karena Tetangga sekitar juga Mereka agak Agak malu Mereka malu lah Untuk bertemu yang tadinya Bersosialisasi Tapi Jadi Jadi ada Perasaan malu Belum lagi di rumah itu kan Apa Ada kakek neneknya yang sudah sepuh gitu Yang mereka khawatir Kesehatannya terganggu Karena masalah ini gitu kan Belum lagi Apa Mayang Adiknya itu Mengalami bullying Kelas berapa deh S&B kok gak salah ya Kok gak salah SMP gitu Jadi Apapun yang mereka jawab Istilahnya Itu tetap salah Nah ini yang Mayang Alami itu seperti itu Tapi itulah mental Mental yang harus dirubah Dari beberapa oknum Masyarakat kita Oknum masyarakat kita Saya katakan oknum Karena tidak Semua Masih juga banyak orang yang cerdas Dan bisa Membeda-bedakan Bahwa Sekarang kenapa sih Saat kita membenci seseorang tuh Yang benar itu Tetap aja Gak jadi salah Gak ada yang mau juga Kan dalam keadaan seperti ini Gak ada yang mau juga Dan jangan kait-kaitkan Ya Yang masalah Vanessa Angel Dengan adiknya Dia masih Kemal lah Dia masih Sekolah Itu gak ada urusan ya Gak ada hubungannya Sampai gak berani masuk sekolah loh Pasian banget Tapi waktu kemarin Angel Sedangkan lagi ada masalah tuh papi ya Emang semua tuh efeknya ke keluarga sih pap Adikku kena Si pengen ditangis nih Adiknya lo juga dibully Dibilang kakaknya penipu Lalu segala gitu pasti Ya pasti ya Di sekolah juga digituin Iya temen-temennya Terus adik kamu Apa ya pokoknya kan Kalau misalnya kita lagi ada masalah kayak gini ya Apalagi Masalahnya Vanessa juga sebesar ini Pasti paling gak keluarga tuh Ya malulah Mungkin kalau misalnya Vanessa bilang keluarga gak mensupport Keluarga ku juga pertama ke awal-awal kemarin juga gak mensupport dong Dia malu Tapi aku gak apa-apa Aku memang aku harus menerima konsekuensi Aku tuh harus jalanin Apa ya Aku cuma bisa minta maaf aja sih Gitu Intinya adalah Saat kita melakukan sesuatu kita harus pikirkan Masak-masak Pikir satu Lebih dari berkali-kali saat kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik Karena yang akan ternyata efeknya adalah keluarga Ya bener banget tapi Ini ada artikel babi kita baca dulu artikelnya Check it out Dikritik ayah Vanessa Angel Dan dituduh kirim chat kurang ajar Pacar kabur gembong Instagram Maksudnya apa ya Oke kita lihat saja lanjutan beritanya Ini atau ini gimana Sebetul kamu sendiri pernah ketemu pacarnya Vanessa gak Belum pernah Belum pernah Mereka pacarnya udah lama atau baru Baru ya Baru sih Setau aku baru Oke Ini sebetulnya gimana Apa dadinya Ayahnya Vanessa cerita gak soal Chat kurang ajar atau seperti apa Jadi Ya kemarin diceritain juga sih ya Maksudnya awalnya itu Daddy menghubungi Pacarnya gitu Pakai handphone Mami gitu Maksudnya bertanya Mempertanyakan masalah mobil Kalau gak salah Siapa yang nanya Daddy Maksudnya Ke pacarnya gitu Gak ngertilah apa yang dibahas Lalu Apa namanya Daddy nih Marah karena ada komentarnya Pacarnya yang menyinggung gitu Di telepon itu Apa? Gak tau deh Aku gak ngerti Pokoknya Daddy cuma cerita Iya saya tersinggung aja Yang namanya Yang namanya orang tua ya Maksudnya dia Mau tau keberadaan anaknya Pengen Maksudnya Tolong dong bilangin sama Echa Daddy nunggu mau ketemu Gitu maksudnya Terus dia tuh Mungkin jawabannya tuh Menyinggung mungkin Intonasinya apa Gimana gak ngerti Nah Akhirnya Daddy akhirnya Muncak Nasihatin Nasihatin Komplain lah Gitu Udah tutup telepon Terus Tiba-tiba WA ke Maminya lagi Gitu loh Instead of saying sorry Gitu ya Pikir Oh mau minta maaf Apa gimana Tapi Ngomongnya tuh yang Tolong siapin KTP ya Untuk ini Untuk bikin Apa? Penangguhan penahanan Gini nih Suruh tolong siapin KTP Yang bilang dalam pacarnya Iya Karena butuh KTP orang tua Untuk penangguhan penahanan Nah disitu Mami tuh yang Kalau untuk urusan kayak begini Jangan ngomong ke saya Kan sempat di Sempat diomongin juga Salah satu Apa infotainment gitu Diwawancara Mami Mami bilang Jangan Jangan ngomong di WA Ini dikasih nomornya Daddy Nomong langsung Telepon Dan sampai sekarang Katanya gak ditelepon Gitu Nah itu yang Membuat kecewa Daddy maksudnya Loh kenapa sih Kok Ya Kasarnya gini loh Giliran ada butuhnya Baru Nyari Kita juga mencari Anak kita loh Dimana Gitu loh Jangan-jangan Dipersulit lah Jadi pacarnya Vanessa itu WL ke papahnya Minta KTP Buat surat penawan penahanan Berarti Vanessa Udah ditahan Enggak Belum Belum ditahan Maksudnya mungkin Apa Antisipasi mungkin Enggak ngerti juga Oke ini saya Agak sedikit Ke belakang lagi Waktu kamu masih Baik-baik saja nih Waktu baru menjemput Vanessa dari Surabaya Vanessa sempat Mengakui Hal ini gak Bahwa dia terlibat Prostitusi online ke kamu Jujur Enggak ngaku Enggak 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 Kamu bilang memang tidak terlibat gitu Enggak Kamu nanya tapi bilang tidak Enggak Tapi menurut mbaknya sendiri Sebagai sahabat nih Yang udah lama Menurut feeling mbaknya gimana Bener atau enggak Feeling gue juga enggak Feeling gue juga enggak Feeling gue ya Kamu lihat dia tidak seperti itu Iya Karena kayaknya Aku kan memang jarang Jarang Apa ngobrol intense juga Tahu Atau kehidupannya dia Seperti apa Tapi itu yang beredar Berita-berita yang katanya jebak itu Siapa yang ngomong Awalnya Awalnya Ceritanya dia Bukan kamu ya Bukan Berarti mohon maaf Kalau misalkan memang cerita dari Eva itu di jebak Berarti Eva VA VA Eva Secara langsung dia terlibat dalam Prostitusi online dong Kenapa kenapa Kalau misalkan memang Pernyataan dari Vanessa Angel Dari awal cerita sama kakak Bilang kakak di jebak Berarti gak secara langsung Dia ngikut dalam prostitusi online Ya Wallahu alam Oke Apa yang mau sampaikan sama Vanessa Angel Ya Temui lah Daddy sama Mami gitu Karena biar bagaimanapun Mereka Tidak tahu Keberadaan kamu di mana Dan mereka juga ingin Bertemu sama kamu Untuk Menunjukkan bahwa Mereka juga memberikan support kok Gitu loh Dengan 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 cara apapun itu Tapi jangan Janganlah Seolah-olah dibuat Seolah-olah mereka ini Tidak men-support Dan lain sebagainya Oke mudah-mudahan cepat ketemu Daddy nya Karena biar bagaimanapun Kita orang tua adalah Atau keluarga adalah Tempat yang paling Apa ya Tulus dan Apa ya Jujur Mendukung kita Dalam keadaan apapun Keluarga adalah Tempat yang paling tepat Betul papi Nah ini selanjutnya papi Setelah ini kita akan Kedatangan bintang tamu Ada seorang nenek-nenek Yang mencari keadilan Meminta cucunya Kembali kepelukannya Karena Dikabarkan Cucunya Diculik dan Dieksploitasi Oleh seorang Artis Pertanyaannya Siapakah artis tersebut Nah penasarkan pemirsa Jangan kemana-mana Setelah siapakah artis ini Tetap Iklan kan Lihat dulu video langsung Iklan langsung Check it out Terima kasih Jan Salimar Eh udah no Bacanya hooker Bukan salah gue tuh Lihat no Treatif no Check it out Check it out Oh lihat no hooker Check it out Check it out Video Jangan lupa Semoga